Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan energi lagi nih yakni perusahaan ini adalah salah satu perusahaan yang diinvestasikan oleh Pak Lokeng Hong ya bagi sahabat-sahabat investor pasti kenal dengan Pak Lokeng Hong merupakan salah satu investor yang sukses di Indonesia yang juga dikatakan sebagai Warren Buffett-nya Indonesia ya jadi petrosi ini diinvestasikan oleh Pak Lokeng Hong dengan porsi yang cukup besar sampai lebih dari 5% dari seluruh total saham petrosi yak, kita akan membahas petrosi dengan kode emiten PTRO petrosi ini sendiri merupakan anak usaha dari para Indica Energy Group ya yang juga Indi juga diinvestasikan oleh Pak Lokeng Hong lebih dari 5% mereka bergerak di bidang energi khususnya para jasa minyak dan gas bumi kita lihat disini bahwa petrosi ini dirikan pada tahun 1972 lalu melakukan IPO pada 1990 jadi bisa dibilang ini perusahaan sudah cukup lama teman-teman ya sudah cukup lama berbisnis di tanah Indonesia dan menjadi perusahaan energi yang cukup besar di Indonesia bergerak di bidang minyak dan gas bumi tentu saja membuat daripada bisnis petrosi ini tentu saja bergerak stabil karena masih dibutuhkan oleh banyak pihak, banyak negara dan banyak orang tapi apakah fundamentannya bagus seperti bisnisnya? kita akan lihat sama-sama ya biasanya pasti keuangannya bagus karena bergerak di bidang energi yang dibutuhkan oleh banyak orang mari kita lihat sama-sama di RTI Bisnis bagi teman-teman yang ingin belajar tentang RTI Bisnis bagaimana cara saya memakainya boleh klik video saya yang ada di atas sini ya oke, sekarang mari kita masuk ke RTI Bisnis inilah penampakan fundamental dari petro ini sendiri ya indah sekali teman-teman dan juga ini agak rumit untuk dibaca karena ini pakai US Dollar ya, tapi dapat kita lihat mereka selalu profit dan juga sering membagikan dividend sejak tahun 2018, 2019, 2020, 2021 jadi ya, bagus teman-teman lalu di sini kita lihat operating profitnya lebih besar jadi operatingnya bagus ya ini sehat seperti perusahaan batubara pada umumnya ya berbeda sekali dengan SMMT yang memiliki operating profitnya yang kurang bagus ya bagi teman-teman yang ingin melihat tentang SMMT boleh klik video saya yang ada di atas sini ya, kita lanjut petro ini sendiri pairnya bagus 7,04 kali wow tapi sayangnya net profit marginnya ini tipis teman-teman cuma 6% ya, saya heran bagaimana mereka dapat terus profit dengan net profit setipis ini jadi untuk pengaturan keuangan petro ini bagus ya teman-teman meskipun net profitnya tipis mereka tidak membukukan kerugian pada tahun-tahun terakhir ini dan juga cash ratio-nya juga kurang bagus si 66% ya, jadi petro ini bukan perusahaan yang sepenuh dan juga tidak lebih baik daripada ITMG malah ITMG masih lebih baik daripada petro ini sendiri jadi untuk saran mungkin untuk petro ini sendiri dapat hanya dipantau saja dulu karena masih banyak perusahaan bagus lainnya yang lebih baik daripada petro ini ya, seperti ITMG demikianlah pembahasan singkat tentang petro dan kita ketemu lagi di video selanjutnya